Nah disini kita beranggotakan empat anggota kelompok dengan saya sendiri Ira Humero, Nur Hayati, Balkis Firdausi, dan Monika Adetabjiana Next Disini kami akan menjelaskan latar belakang dari makalah yang telah kami buat Dan seringkali penelitian akan berhadapan dengan eksperimen yang diberikan sejumlah faktor Dimana tiap hari hanya terdiri atas dua buah taraf atau level Oleh karena itu diperlukan perancangan faktorial 2 pangkat K Yaitu perancangan faktorial yang menyangkut ke buah faktor dengan masing-masing faktor memiliki dua buah taraf atau level Nah disini jenis rancangan faktorial 2 pangkat K adalah desain rancangan faktorial 2 pangkat 2 Nah disini 2 pangkat 2 ini merupakan rancangan faktorial 2 pangkat K dengan nilai terendah Sehingga rancangan ini merupakan rancangan yang hanya memiliki dua faktor Yang terdiri dari faktor A dan faktor B Untuk selanjutnya adalah rancangan faktorial 2 pangkat 3 Yaitu rancangan yang memiliki tiga faktor yaitu faktor A, B, dan C Next Nah disini kami membuat rumusan masalah yang pertama adalah Apakah yang dimaksud dengan rancangan faktorial 2 pangkat 2 Apakah yang dimaksud dengan rancangan faktorial 2 pangkat 3 Dan yang ketiga apakah yang dimaksud dengan rancangan faktorial 2 pangkat K Dan yang keempat adalah Bagaimana penerapan rancangan 2 pangkat 3 dan 2 pangkat K Untuk menyelesaikan waktu studi kasus Baik saya akan menjelaskan tentang rancangan faktorial 2 pangkat 2 Di sini desain rancangan 2 pangkat 2 ini adalah desain yang paling sederhana dari rancangan faktorial 2 pangkat K Di desain 2 pangkat 2 sendiri itu terdiri dari dua faktor Yaitu kita sebut faktor A dan faktor B Dimana setiap faktor tersebut itu memiliki dua taraf atau level Levelnya sendiri itu ada level rendah yang biasa dilambangkan dengan minus Dan level tinggi itu dilambangkan dengan plus Untuk geometrinya dari rancangan 2 pangkat 2 sendiri kita bisa gambarkan sebagai bujur sangka Di tiap pojok itu ada simbol 1 A kecil, B kecil, dan A kecil, B kecil Angka 1 sendiri itu mewakili pengaruh Pengaruh kombinasi faktor A di level rendah dan B di level rendah Untuk A kecil itu mewakili kombinasi ketika pengaruh faktor A di level tinggi dan B di level rendah Untuk B kecil itu mewakili kombinasi ketika A di level rendah dan B di level tinggi Sedangkan A kecil, B kecil itu mewakili kombinasi ketika kedua faktor tersebut Sama-sama di level tertinggi Nah untuk pengaruh utamanya itu Untuk pengaruh utamanya ada tiga Ada A, B, dan A, B Untuk rumus pengaruh utama A itu 1 per 2N dikali Dalam kurung A plus A, B Min B, min 1 Dimana N adalah Jumlah ulangan yang kita pakai Terus untuk pengaruh utama B itu Rumusnya 1 per 2N dikali dalam kurung B plus A, B Min A, min 1 Untuk pengaruh utama A, B Atau interaksi itu sama dengan 1 per 2N dikali dalam kurung A, B Plus 1, min A, min B Mohon maaf sebentar ini macet Nah untuk model regresinya sendiri Untuk model regresi rancangan Faktorial 2 pangkat 2 Adalah Y sama dengan Beta 0 plus Beta 1 X1 plus Beta 2 X2 plus Epsilon Kemudian setelah kita Menghitung Apa namanya Rata-rata pengaruh A Selanjutnya kita menghitung Jumlah kuadrat Di sini jumlah kuadrat A Adalah A, B Dalam kurung A, B Plus A, min B, min 1 Itu dikuadratkan Per 4N Dan sama Hingga yang JKS-nya Itu jumlah kuadrat total Dikurangi JKA JKB dan JKAB Untuk selanjutnya Akan dilanjutkan oleh Rekan saya Untuk selanjutnya Yaitu rancangan Faktorial 2 pangkat 3 Nah terdiri dari Tiga faktor Yaitu A, B, dan C Pada setiap faktor Terdiri dari dua level Rendah dan tinggi Yang dapat dilatihkan Dengan min atau plus Pada faktorial 2 pangkat 3 ini Terdapat 8 kombinasi Dari Tiga faktor Yang memiliki Dua level tersebut Di sini Dalam bentuk geometriknya Dapat disambarkan Dengan kubus Dimana dari Satu Dimana Satu itu menotasikan Nilai Pada faktor A Rendah Dan pada faktor C Rendah Dan seterusnya Next Berikut merupakan Tabel dari Kombinasi perlakuan Nah ketika A, B, dan C Pada level rendah Dapat dinotasikan Dengan satu Dan ketika Pada faktor A, B, C Dinotasikan dengan plus Maka menjadi A, B, C Dimana Min dan 0 Menyatakan level rendah Plus dan 1 Menyatakan level tinggi Nah pada gambar Di 1.3 ini Merupakan Bantuan agar Dapat Menghitung pengaruh utama Lebih mudah Selanjutnya Selanjutnya Untuk menghitung pengaruh utama Pengaruh utama A itu dapat Dihitung dari Rata-rata Perlakuan Pada saat Pengaruh utama A tinggi Dikurang dengan rata-rata Perlakuan A Pada level rendah Di sini Untuk pengaruh utama A Dapat Diremuskan Dengan 1 Per 4N Dikali A Plus AB Plus AC Plus ABC Dikurang B Dikurang C Dikurang BC Dikurang 1 Dimana A itu ketika Level A tinggi Dan untuk AB itu ketika Level A tinggi Dan level Eh dan faktor B Pada level tinggi Dan seterusnya Untuk pengaruh interaksi AB Dapat Dilihat Dengan bantuan gambar Yang sebelumnya Jadi Untuk pengaruh interaksi AB AC dan BC itu Melihat dari Diagonal-diagonal utamanya Sedangkan untuk ABC itu Dapat Dilihat Eh dapat Dikulis dengan Rumus 1 per 4N I kali ABC Min BC Min AC Plus C Dikurang AB Plus B Plus A Dikurang 1 Next Selanjutnya untuk Model regresi Dari rancangan Faktorial 2 Pada 3 Dimana model regresi Dapat dituliskan Dengan IJKL Sama dengan Beta 0 Ditambah beta 1 X1 Ditambah beta 2 X2 Ditambah beta 3 X3 Ditambah beta 1 2 X1 X2 Ditambah beta 1 3 X1 X3 Ditambah beta 2 3 X2 X3 Ditambah beta 1 2 3 X1 X2 X3 Ditambah X X ditentukan Berdasarkan efek Yang signifikan Dari tabel ANOVA Metode Metode Kwadrat Kecil Dengan Pengecualin Beta 0 Adalah setengah Dari perkiraan Efek estimasi Dari analisis Tetap Seperti pada Pertetik berikut ini Dapat dituliskan Seperti ini Selanjutnya akan Dilegitkan oleh Baik saya akan Lanjutkan Rancangan Faktorial 2 Pangkat K Model statistik Untuk desain 2 Pangkat K Akan mencakup K efek utama Interaksi 2 Faktor Interaksi 3 Faktor Dan Satu interaksi Faktor K Artinya Model lengkap Akan berisi Efek 2 Pangkat K Min 1 Untuk desain 2 Pangkat K Untuk Hipotesisnya H0 Sama dengan Tau Beta 11 Sama dengan Tau Beta 11 Sama dengan Tau Beta Ad H0 Sama dengan Paling sedikit Ada IJ Dengan Tau Beta 11 IJ Tidak sama dengan 0 Sebagai contoh Dalam desain 2 pangkat 5 ABD Menunjukkan Kombinasi Pengobatan Dengan faktor A, B, dan D Di tingkat tinggi Dan faktor C, dan E Di tingkat rendah Next Untuk memperkirakan Efek Atau menghitung Jumlah kuadrat Untuk suatu efek Hal yang harus dilakukan Menentukan kontras Terlebih dahulu Kontras untuk efek AB Kontras AB Sampai K Sama dengan A Plus Minus 1 Dikali B Plus Minus 1 Dikali Sampai K Plus Minus 1 Untuk Mengilustrasikan Penggunaan Persamaan Kontras Untuk efek AB Tersebut Maka Dipertimbangkan Desain Faktorial 2 Pangkat 3 Sehingga Untuk Kontras Untuk AB Akan Menjadi Kontras AB 1 A Dikurangi 1 Dikali B Dikurangi 1 Dikali C Kurangi 1 Sama Dengan ABC Ditambah AB Ditambah C Ditambah 1 Dikurangi AC Dikurangi BC Dikurangi A Dikurangi B Sebagai Contras Sebagai contoh Lebih Lanjut Dalam Desain 2 Pangkat 5 Kontras Untuk ABCD Adalah A Dikurangi 1 Dikali B Dikurangi 1 C Dikurangi 1 Dikurangi D Dikurangi 1 Dikali E Ditambah 1 Sama Dengan Sama Dengan ABCDE Ditambah CDE Ditambah BDE Ditambah ADE Ditambah BCE Ditambah ACE Ditambah ABC ABE Ditambah E Ditambah ABCD Ditambah CD Ditambah BD Ditambah AD Ditambah BC Dan Sebagai Berikutnya Selanjutnya Adalah Contoh Kasus Dari Tiap-tiap Rancangan Faktorial Disini Yang pertama Yaitu Contoh Rancangan Faktorial 2 Sebuah Kasus Seorang Peneliti Melakukan Percobaan Untuk Mempelajari Pengaruh Varietas Satin Dan Kadar Protein Pada Pakan Terhadap Pertumbuhan Ikan Ulangan Dilakukan 5 Kali Dan Dua Tarak Untuk Masing-masing Faktor Kombinasi Perlakuan Untuk Di Sebelah Kiri Merupakan Data Dari Penelitian Nah Untuk Hipotesisnya Itu Ada Tiga Yang pertama Hipotesis Pengaruh Utama Faktor A Dimana H0 Faktor A Tidak Berpengaruh Terhadap Semacam Pertumbuhan Ikan Dan Hipotesis Tandingannya Yaitu Faktor A Berpengaruh Terhadap Semacam Pertumbuhan Ikan Untuk Hipotesis Yang kedua Yaitu Pengaruh Utama Pengaruh Utamanya Faktor B H0 Faktor B Tidak Berpengaruh Dan H1 Faktor B Berpengaruh Untuk Hipotesis Ketiga Pengaruh Sederhana Atau Interaksi Faktor A Dengan Faktor B Itu H0 Faktor A Dan Faktor B Tidak Berpengaruh Terhadap Semacam Pertumbuhan Ikan Dan Hipotesis Tandingannya Faktor A Dan Faktor B Berpengaruh Terhadap Semacam Pertumbuhan Ikan Untuk Tabulasinya Seperti Di Gambar Nah Untuk Rata-rata Pengaruh Utama A Didapati 7,402 Rata-rata Pengaruh Utama B Didapati 15,58 Dan Rata-rata Pengaruh Faktor AB Didapati 1,32 Nah Untuk A Sendiri Itu Tadi Diperoleh Dari Total-total Disini Selanjutnya Kita Menghitung Jumlah Kuadrat Untuk Membuat Tabel ANOVA Dan Didapati Jumlah Kuadrat Kelakuannya Itu 1539,407 Dan Seterusnya Dan Didapati F Hitung Sebesar 21,61007 Untuk Kembalah Kuadrat A Didapati 273,9483 Dengan F Hitung 52,96846 Untuk JK Yang Interaksi Itu Didapati 1257,747 Dengan F Hitung 11,53699 Dan Untuk JK Sisanya Itu 379,9233 Dan Dan Untuk JK Totalnya 1919,33 Ini Output Dari Minitabnya Didapati P-value Sebesar 0,004 Untuk Faktor A 0,000 Untuk Faktor B Dan 0,553 Untuk Faktor Interaksi A Dikali B Untuk Interpretasinya Kita Tahu Dari P-value Tersebut Bahwa Yang Berpengaruh Adalah Faktor A Dan Faktor B Namun Ketika Interaksi A Dan B Dia Tidak Berpengaruh Tidak Pertumbuhan Ikan Ini Adalah Model Regresinya Didapati Y IJK Sama Dengan 24,25 Min 3,70 AI Min 7,93 BJ Plus 0,66 AB Indeksnya IJ Plus E IJK Dimana I-nya itu 1-2 J juga 1-2 Dan K-nya 1-5 Baik Baik, saya akan melanjutkan contoh yang kedua Pada soal ini ada dua faktor setting yaitu pengaruh konsentrasi reaktan sebagai A dan dosis katalis sebagai B Pada konversi reaktan Setiap faktor terdapat dua level dan pada kasus ini dilakukan tiga ulangan Rata-rata pengaruh A dengan rumus yang sebelumnya didapatkan hasil 8,33 Rata-rata pengaruh B didapatkan hasil min 5 Rata-rata pengaruh interaksi AB didapatkan hasil 1,67 Next Didapatkan hasil dengan minitab seperti ini Dari term A dan B diperoleh p-value sama dengan 0 Artinya p-value tersebut kurang dari alpha Sehingga konsentrasi reaktan A dan dosis katalis B berpengaruh signifikan terhadap konversi Namun dari output A kali B Atau disebut parameter interaksi tersebut Dapat dilihat bahwa tidak adanya pengaruh parameter antara konsentrasi reaktan dan dosis katalis Untuk model regresinya didapat dari output Dari minitab Sehingga diperoleh model regresinya YIJK sama dengan 27,5 Ditambah 4,167 AI Dikurang 2,500BJ Ditambah 1,667 AB IJ Plus Epsilon E Epsilon IJK Dan didapatkan grafik seperti ini Selanjutnya yaitu contoh kasus rancangan faktorial untuk 2 pangkat 3 Misalkan ingin mempelajari pengaruh presentasi karbonasi Atau faktor A Dan tekanan operasi untuk faktor B Dan kecepatan line speed untuk faktor C Terhadap akurasi ketinggian isi minuman berkarbonasi dalam kemasan Eksperimen ini dilakukan 2 pengulangan Dengan bantuan minitab Didapatkan hasil Seperti berikut Dapat dilihat pada p-value Dimana faktor A, B, C Dan interaksi AB Signifikan Berarti Ada faktor A, B, dan C Dan juga interaksi AB Berpengaruh Terhadap akurasi ketinggian isi minuman berkarbonasi dalam kemasan Selanjutnya Dari hasil ANOVA juga terlihat pada Faktor A, B, C, dan interaksi AB Evaluenya signifikan Sehingga yang mempengaruhi isi ketinggian minuman adalah faktor ABC Dan juga interaksi antara A dan B Dapat dilihat juga dalam normal plot Dimana yang signifikan merupakan adalah faktor ABC Dan juga AB Sehingga model regresi yang dihasilkan seperti berikut ini Selanjutnya Selanjutnya mengenai contoh kasus kancangan faktorial 2 pangkat K Nah disini misalkan ada produk kimia diproduksi di bejana tekan Percobaan faktorial dilakukan di pilot plan untuk mempelajari faktor-faktor yang diduga mempengaruhi laju filtrasi produk ini Nah keempat faktor tersebut ada suhu Ada suhu, tekanan, konsentrasi formaldehit, dan laju pengadukan Setiap faktornya hadir pada dua tingkatan Matrik desain dan data respon yang diperoleh dari satu ulangan dari 24 percobaan ditunjukkan pada tabel berikut Nah disini terdapat empat faktor yakni A, B, C, dan D Dan run labelnya ada 16 kombinasi perlakuan Dengan yang pertama adalah 1, A, B, A, B, dan seterusnya Disini ada rate dari filtrasinya Sebagai responnya yang bernilai dari 45, 71, 48, dan seterusnya Nah disini untuk hipotesis umumnya sama seperti hipotesis ranjangan faktorial 2 pangkat 2 Sehingga disini saya hanya meneruskan hipotesis untuk efek interaksi saja Nah disini hipotesis untuk efek interaksi H0 sama dengan tau B11 Sama dengan tau B12 Sorry ini ada kesalahan ketik Sama dengan tau BAD Untuk H1-nya ada paling sedikit Ada indeks dari indeks I sampai J dengan tau B11 Tidak sama dengan 0 Next Nah disini dapat kita lihat visualisasi berupa gambar Nah disitu ada 16 kombinasi perlakuan dari respon tersebut Sudah menyebabkan dapat menghitung kontrasnya Disini kontrasnya itu terbagi menjadi 16 kombinasi perlakuan Yang pertama adalah kontras A Disini kontras A di rencana faktorial 2 pangkat K Merupakan hasil operasi dari bilangan binom Sehingga disini kontras A Sehingga disini pengecualian untuk kontras A di 2 pangkat K Yang A-nya itu bernilai min Untuk yang kontras yang disebutkan itu yang bernilai min Dan yang lainnya adalah bertanda positif Yang kontras B juga begitu Ini untuk yang kontras B berarti Yang B-nya yang bernilai negatif 1 Dan yang lainnya adalah positif Dan seterusnya begitu sampai kontras A, B, C, D Next Nah disini dapat kita lihat juga kontras A, B Berarti yang bernilai negatif adalah A-1 dan B-1 Dan seterusnya Next 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 Nah disini dapat kita lihat Untuk nilai kontras dari A, B, C, D Semua nilainya bernilai negatif Berarti disini yang dimaksudkan adalah kontras yang disebutkan adalah semuanya bernilai negatif Karena ini merupakan Di rancangan faktorial 2 pangkat K Ada pengecualian syarat untuk kontrasnya Next Nah disini kita dapat menghitung jumlah kuadrat Nah jumlah kuadrat dari rancangan faktorial 2 pangkat K adalah Kontrasnya dikuadratkan dibagi R2 pangkat K Disini R2 pangkat K adalah jumlah kombinasi pelakuan Disini jumlah kuadratnya didapati dari negatif kombinasi pelakuan sebagai berikut Next Nah disini untuk nilai JK error JK error disini jumlah kuadrat errornya sama dengan jumlah kuadrat ABC Ditambah jumlah kuadrat ACD ditambah jumlah kuadrat ABD ditambah jumlah kuadrat BCD ditambah jumlah kuadrat dari ABCD Diperoleh hasil dari jumlah kuadrat error sama dengan 127,8125 Untuk kuadrat tengah error sama dengan jumlah kuadrat error dibagi 5 Sama dengan 25,5625 Next Nah disini dari perhitungan jumlah kuadrat dan kuadrat tengah diperoleh Kita ringkas di tabel ANOVA Sehingga untuk itu kita dapat menghitung F hitung dari masing-masing kombinasi pelakuan Disini untuk F tabelnya sama semua Nilai F tabel disini 5,317655 Next Nah dari hasil F tabel tersebut dapat kita lihat diperoleh nilai F tabel sebesar 5,317655 Maka jika kita bandingkan dengan F hitung dari efek utama Disini efek utamanya adalah ACD ACD disini adalah merupakan faktor yang signifikan Sedangkan untuk B disini tidak signifikan Nah disini ACD mempunyai efek yang signifikan Yakni ACD lebih besar nilai dari F hitung ACD lebih besar daripada 5,317655 Nah untuk efek interaksi dua faktornya disini terlihat bahwa hanya faktor AC dan faktor AD yang mempunyai efek yang signifikan Nah untuk interaksi tiga dan empat faktor itu tidak ada yang signifikan Sehingga dengan kata lain kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat efek interaksi Antara suhu, konsentrasi, formal di hit, dan raju pengaduan Next Nah ini kita lakukan pembaruan dari faktor-faktor yang signifikan saja Sehingga disini dapat kita peroleh yang signifikan adalah faktor utama ACD Untuk yang interaksi dua faktor ada AC, AD, dan CD Dan interaksi tiga faktor ada ACD Disini pre-value-nya semua kurang dari 0,05 Kalau ini yang ACD, sorry Oh iya Janya dapat disimpulkan seperti yang tadi Next Disini untuk kesimpulannya dapat kita simpulkan bahwa untuk desain faktorial dua pangkat dua Merupakan ancaman faktorial yang melibatkan dua faktor dengan masing-masing faktornya terdiri dari dua level Nah untuk desain faktorial dua pangkat tiga merupakan ancaman faktorial yang melibatkan tiga faktor Dengan masing-masing faktor terdiri dari dua level Untuk desain faktorial dua pangkat tiga merupakan ancaman faktorial yang melibatkan sebanyak K faktor dengan masing-masing faktor terdiri dari dua level Next Mungkin sekian penjelasan dari kami Terima kasih Jadi saya tidak tahu ini kira-kira teman-temannya kalian ketika kalian menjelaskan bisa menangkap dengan jelas apa anda Paham apa anda Karena konteksnya kalau presentasi seperti ini bukan seperti presentasi hasil makalah atau research ya Yang apa namanya Ada beberapa peserta atau audiensis itu enggak perlu step by step in detail Nah kalau konsep di kita karena sifatnya adalah pembelajaran Seharusnya ketika memberikan Explanation penjelasan itu step by step Contoh misalkan di awal Coba di slat 1 Coba di slat 1 Coba di slat 1 Nomor 1 Or nomor 2 Awal-awal deh Awal-awal Oke Berarti bukan ini Bawahnya Bawah lagi Nah misalkan ini Jadi Tadi saya Sepertinya belum Apa namanya Dapat penjelasan yang detail terkait dengan Simbol Misalkan karena simbol ini spesifik di dalam Experimental design terutama di faktorial Dua pangkat K For functional Dua pangkat K Nanti dipakai ya Misalkan kombinasi perlakuan Kalau faktor itu Kan jelas Ya Di situ ada A B Dinyatakan dengan huruf kapitol Itu faktornya Kemudian perlakuan itu Ditandakan dengan huruf kecil Nah huruf kecilnya itu spesifik nanti Di sini Ya perhatikan coba di gambar itu Di gambar itu Ya Untuk level Ya Untuk faktor A Ya Level tinggi Itu Dinyatakan dengan A kecil Jadi Ini kan sudah Di gambar 1 itu kan sudah Masuk dalam Kombinasi perlakuan Kan ada masing-masing di Faktor itu Faktor A Mabur faktor B Ya ini Yang lain Tolong di Perhatikan ya Karena Kalian ini Tidak luring Biasanya saya jelaskan Di whiteboard Begitu ya Ini tidak Pakai whiteboard Ya Oke Nah di Atau saya saja Yang share screen Sama yang tutup Tutup Nanti saya jelaskan Share screen Tutup Dulu Coba tadi Yang share screen Tutup Share screennya Ya Sebentar pak Oke Kemudian saya share Ya Stop share Stop share Kenapa Bingung Stop share Stop share itu Ketukupan biasanya Nah Sudah Tidak apa-apa ya Nanti belajar Sering-sering presentasi Nanti saya akan Akan Lancar ya Tidak masalah Oke Ini Saya share dulu Saya buka Sebenarnya kalau tingkat Kelancaran Dalam memberikan Urayan Cukup Lancar Tadi Tadi ya Mungkin karena Hanya Membaca dari Slat ya Tidak Poin-per-poin Membaca dari Slat itu kan Agak sedikit Berbeda dengan Ketika Yang ditampilkan Hanyalah Power of Point Bedanya Kalau di Saya Waktu Presentasi Di seminar Seminar Dengan Ngajar Padahal Tingkat Kelengkapan Dari Power of Point Yang saya pakai Kalau Power of Point Yang saya Sampaikan Di waktu Pembelajaran Seperti ini Saya Usahakan Lengkap Ya Saya Lengkap Yang Poin-poin Apa namanya Urayan Penting Itu Saya Jelaskan Di situ Kenapa Karena Nanti Dibaca Lagi Sama Mahasiswa Saya Anadidik Saya Tapi Kalau Di Power Presentasi Tidak Saya Jelaskan Lengkap Seminar Poin-poin Nanti Saya Kembangannya Itu Secara Perbah Langsung Otomatis Oral Langsung Oke Di sini Perhatikan Sudah Kelihatan Semua Apa yang Saya Share Saya Tindah Dari Slide Yang Kalian Buat Jadi Di sini Saya Pakai Ini Slice Nah Di sini Faktor A Dan Faktor B Itu Punya Dua level Tadi Di awal Dijelaskan Ya kan Level Rendah Sama Level Tinggi Masing-masing Ini Uniknya Di industri Kemarin Yang Saya Sampaikan Levelnya Tidak pernah Banyak Maksimal Tiga Bahkan Paling Banyak Itu Dua Yang Dipakai Level Rendah Sama Level Tinggi Rendah Itu Nanti Tandanya Minus Lambang Saja Nanti Ini Akan Digunakan Sebagai Acuan Ketika Kita Membuat Kontras Kemudian Tinggi Itu Nyatakan Po Positif Perhatikan Di sini Gambar Ini Namanya Geometry Design Desain Geometry Ini Perhatikan Di sini Nah Ini Low Ini kan Sudah Ini Faktor B Ini Sumbu Y Ordinat Nya Adalah B Absis Nya Adalah A Garis Bawah Dari Faktor B Ini Menunjukkan Dia Level Rendah Pada Faktor B Yang Atas Otomatis Level Tinggi Untuk Faktor B Itu Atas Itu B Sesuai Dengan Ini Untuk Yang Absis Sebelah Kiri Ini Menyatakan Level Rendah Dari Faktor A Sebelah Kanan Menyatakan Level Tinggi Untuk Faktor A Kalau Dikombinasikan Ini Namanya Namanya Rancangan Perlakuan Yang Kalian Biasa Berlaku Apa Ketahui Rancangan Perlakuan Nah Untuk Interaksi Faktor A Faktor B Masing-masing Level Rendah Yaitu Low Low Yaitu Dilambangan Dengan Satu Dalam Gurung Itu Bagu Sehingga Nanti Faktor Apapun Seberapa Banyak Seberapa Banyak Faktor Yang Dilibatkan Kalau Interaksinya Adalah Level Rendah Semuanya Untuk Semua Faktor Maka Lambangnya Adalah Satu Gurung Paham Ya Kemudian Untuk Yang Tinggi A Kecil A Kecil Ini Jangan Dipikir Hanya Faktor A Saja Tidak Ini Juga Mengandung Faktor B A Kecil Tetapi Kalau A Kecil Ini Mengindikasikan Atau Melambangkan Faktor A Level Tinggi Faktor B Level Rendah Karena Dia Posisi Dibawakan B Ya Tidak Di atas Tapi Faktor A Berada Di Sebelah Kanan Ini Menunjukkan Dia Faktor A Yang Tinggi Faktor B Yang Rendah Oke Kemudian Untuk Yang Sini Ini Berarti Sama Analog Dengan Kita Mendefinisikan A Kecil Tadi Ya Ingat Ya A Kecil Beda Dengan A Besar A Kecil Itu Kombinasi Perlakuan Dimana Faktor A Adalah Level Tertinggi Yang Lainya Level Rendah Saya Bilang Yang Lainya Nanti Kalau Ada 10 Faktor Ya Kalau Hanya Tulisannya A Kecil Berarti A Faktor Tinggi Ya Level Tinggi Selainya Itu Level Rendah Begitu Ya Untuk B Untuk B Ini Berarti Yang Level Tinggi Adalah Faktor B Selainya Adalah Level Rendah Kenapa Ini Kalau Di sini Gambarnya Adalah 2 Angka 2 Berarti A Adalah Level Rendah Ya A Adalah Level Rendah Kenapa Karena Posisinya Garis Ini Di Sebelah Kiri Ya Di sini Oke Sehingga Di sini Yang Tinggi Adalah Yang Tinggi Adalah Faktor B Sehingga Yang Ditulis Cukup B Kecil Ini Kan Ada Dua Faktor Berarti Faktor A Yang Rendah Kalau Ada 50 Faktor Ya 49 Faktor Lainnya Itu Rendah Yang Tinggi H Yang B Paham Ya Nah Ini Kalau AB Kalau AB Berarti Faktor A Tinggi Faktor B Juga Tinggi Oke Nah Indikator Di sini Beratikan Di sini Lambang Di sini Min Min Plus Min Min Plus 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 Min Tadi Indikasi Atau Lambang Untuk Rendah Ya Positive Plus Adalah Tinggi Sehingga Di sini Min Min Berarti Low Berarti Nanti Lambangnya Kombinasinya Perlakuannya Adalah Satu Kombinasinya Kalau Plus Min Berarti Kombinasi Perlakuannya Adalah A Kecil Ya Min Plus Berarti Min Kecil Ini A Plus Plus Adalah AB Ya Nah Perhatikan Di sini Yang Saya Pengenya Kalau Menjelaskan Seperti Itu Ya Karena Ini Adalah Penjel Apa Namanya Presentasi Pembelajaran Bukan Presentasi Untuk Diseminasi Ya Pembelajaran Pembelajaran Utama A Itu Adalah Y Ya Rata-rata Untuk Yang Level tinggi Yang Mengandung level tinggi Ya Dikurangi dengan Y rata-rata Dimana Faktor A nya Rendah Nah Di sini Yang tinggi Itu Adalah Ini Sama Ini Ya Di jumlah Ya Dibagi dengan 2 Kan ada 2 kan 1 sama Ini 2 N Adalah Ulangan Nanti Dikurangi dengan Yang rendah Yang rendah A itu Adalah Ini Ini kan ada A Tapi rendah Ini juga ada A Tapi rendah Ya Ya Oke Jadi begitu Jadi 1 per 2 N A plus AB Min B Min 1 Ya Yang B juga Sama caranya Ya Yang mengandung B tinggi Dikurangi dengan Yang mengandung B rendah Nah Kalau Pangaruh utama Bagaimana Pak Pangaruh utama Adalah Ya AB Min B Jadi Ini Apa Yang Posisi Atas Ya Jadi AB Dikurangi Yang sebelah sini Yang ini Dikurangi Sebelah sini Ya Begitu Oke Sama saja Oke Begitu ya Oke Sudah itu Ya Jadi begitu Ada pertanyaan Sama sini Silahkan Saya kembalikan Ke Tim Ya Silahkan Ada pertanyaan Silahkan Saya yang Jadi Tunggu Silahkan Pertanyaan Keaktifan Kalian akan Dicatat Ini Ini sudah Saya punya Catatannya Saya Aulia Adizari Mau bertanya Pak Silahkan Kalau untuk Yang Rancangan Faktorial 2 pangkat 3 Di bagian Gambarnya itu Kayak gimana ya Pak Oh Ini pertanyaannya Saya dong Oh Biaran Coba Dijelaskan Sama yang Presentasi Nah Tadi Coba Dianalogkan Dari apa Saya tadi Jelaskan Aulia Eh Sama Untuk Carikan Nah Yuk Silahkan Gampang Ini Menggol Silahkan Ini Anggutanya Ada Banyak Ada Ada Munggol Siapa Mau Jawab Gak ada Jawab Saya Mau Coba Menjawab Pak Untuk Yang 2 Pangkat 3 Untuk Yang 2 Pangkat 3 Ini Digambarkan Dalam Bentuk Kubus Karena Kan Apa Punya 3 Faktor Jadi Untuk Yang Faktor A Itu Dari Yang Titik 1 Dan A Itu Terus Yang C Itu Untuk Faktor Rendah Dan Tinggi Untuk Level Rendah Dan Tinggin Itu Dilihat Dari Satu Notasi Satu Sama Notasi C Dan Untuk Yang B Itu Dilihat Dari Satu Dan B Nah Untuk Titik A Disini Itu Menotasikan Ketika Pada Faktor A Itu Levelnya Tinggi Dan B Rendah Dan C 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 Monika Monika Mau Ngeshare Aja Supaya Enak Menjelaskan Maaf Pak Tadi Udah Coba Ngeshare Tapi Kaku Gitu Layar Tidak Mau Gerak Terulang Lagi Pak Silahkan Aulia Tadi Pertanyaannya Gimana Maaf Yang Slide Yang Gak apa-apa sih Jelasin Ini Dulu Terus Yang Selanjutnya Kan Di Slide Selanjutnya Itu Ada Gambar Kubus Juga Di Slide 10 Nah Itu Aku Gak Ngerti Gambarnya Gimana Penjelasannya Untuk Yang Slide 10 Itu Yang Banyak Kubus Kubus Itu Ya 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 Untuk Yang Kubus Sebanyak Itu Keilustrasi Untuk Membantu Menghitung Pengaruh Utama Ada Yang Ini Itu Jadi Untuk Yang A Ini Misalnya Gambar Yang Pertama Yang A Aduh Gimana Ya Jelasin Kubus Jadi Untuk Yang Gambar A Pertama Ini Itu Kita Menghitung Pengaruh Utama A Nah Pengaruh Utama A Itu Ketika Kan Rata-rata Ketika Faktor A Level Tinggi Dikurang Dengan Rata-rata Ketika Faktor A Berada Di Level Rendah Jadi Kalau Tadi Pada Gambar Yang Pertama Yang Ada Notasi Notasinya Itu Jadi Dilihat Dari Notasinya Jadi Kan Kalau Misalnya Di titik Ini Aduh Gimana Bapak Saya Mohon Izin Share screen Saya Mau Coba Soalnya Di Cara Menunjuk Gambarnya Baik Sebenarnya Tantangan Tantangan Dosen Kan Juga Sama Sebenarnya Kalau Saya Relatif Tidak Ada Masalah Menjelaskan Mungkin Kalau Beberapa Dosen Yang Support Teknologinya Repot Apakah Sudah Terlihat Sudah Di Sya'an Wajah Selat Show Kemudian Maka Pointernya Yang Seraja Yang Merah Merah Terlu Menang Jadi Kalau Pada Gambar Ini Yang Pertama Ini Iya 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 Pada Gambaran Pertama Ini Untuk Pengaruh Utama Faktor A Itu Kan Tadi Rata-rata Ketika Faktor A Level Tinggi Dikurang Rata-rata Ketika Faktor A Level Rendah Di Sini Sebelumnya Pada Gambar Sebelumnya Ini kan Notasi A Ini Ini Satu Ini C Ini B Berikutnya Ini AB Ini ABCD C ABC Maksudnya Dan Dan Ini BC Nah Untuk Pengaruh Faktor Utama A Itu Ketika Level A Tinggi Jadi A Ditambah AB Ditambah AC Ini AC Disini Dikurang 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 ketika Level A Itu Rendah Faktor A Berada di Level Rendah Jadi Dikurang B C BC Dan 1 Nah Untuk yang B Dan C Juga Seperti Itu Nah Untuk Yang Interaksi Ini Dilihat Dari Diagonal Kalau Untuk Yang AB Untuk Yang AB Itu Pertama Ini Kan Tadi ABC Disini Berarti Diagonal ABC Ini Ke Ke A Yang Disini Eh Maaf Maaf Ini Yang Untuk AB Maaf Saya Ulang Kalau Ini Diagonal ABC Dengan A Setelah Itu Oh Salah Dit Maaf Pak Saya Bingung Jadinya Kenapa Bingung Kan tinggal Lihat Itu Positif Positif A Sama B Yang Positif Yang Yang Tinggi A Dan P Yang Tinggi A Tinggi B Tinggi A Tadi Sisi Mana Sisi Ini Ya Apa Namanya Datar Apses X Gambarnya Yang Z Yang B Ya Berarti Yang Tinggi Itu Yang Tinggi Yang Mana Tinggi Api Api Nyalanya Boleh Bantu Jelaskan Dari Semunika Namanya Namanya Britney Sih Jelaskan Boleh Tidak Ris B Jelaskan Jelaskan G Lu Clarip O descon Lynch Dari enggak ada respon coba mereka di saat sebelumnya Monica dilihat saat sebelumnya halo suara saya jelas apa enggak ini kok menikah nggak responnya jelas Pak nah ini dilihat aja situ ya yang B tinggi sama yang A yang tinggi nah berarti yang yang mana saja yang mengandung A tinggi B tinggi tapi yang mana ini loh yang A A C A B A B C Pak ya itu aja sebenarnya bingung nanti dikurangi dengan yang rendah gitu ya intinya sebenarnya apa yang saya jelaskan tadi ya yang mengandung AB tinggi yang mana saja eh mana saja yang mengandung AB tinggi ini coba coba slide berikutnya Monica slide berikutnya lagi berikutnya lagi nah eh belum ya sudah interaksi AB yang tinggi oh ya 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 kalau interaksi itu berbeda agak berbeda dengan jadi eh perhatian disitu ya yang AB yang ABC sama AB ya kemudian ditambah dengan yang tidak mengandung AB tinggi yaitu C dan 1 ya nanti pengurangnya adalah ini harusnya jangan dipisah dulu ini rumus asalnya masa begini rumus asalnya yang disampilkan yang hasil kalian ya Pak yang sudah dijumlahkan Pak nah kalau mau menjelaskan nggak boleh pakai begini yang awal dulu karena kan mansaatnya kan menjelaskan ya jaskan harusnya ditampilkan bagaimana caranya teman-teman kamu kalian ini kelompok dua ini paham ya yang eh karena kan nggak pakai urat-uratan di papan tulis ya kalau begini harus detail harusnya asalnya ada papernya nggak papernya dilihat di papernya ya 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 Oh harusnya Oke coba pakai wajah terus hati nah coba nah itu coba pengaruh A itu gampang itu misalkan rata-rata melakukan pada saat level tinggi atau benda enggak ada masalah itu sekarang coba yang interaksi ab perhatikan itu nah kan harusnya dari sini perangkatnya barang tersebut adalah rata-rata perlakuan dari bidang diagonal satu ab abc sama c diagonal ya perangkatnya dari situ ini sebenarnya kalau ini kamu ambil referensi dari mana dari buku menggomeri pak begini persis penjelasannya enggak pak maksudnya kita nggak yang mengikuti bahan itu Pak jadi nggak ditulis awal langkah-langkahnya ya oke jadi bagaimana ini kan sangat umum jadinya diagonalnya yang mana kan bingung nggak ada patokan nanti coba ke bawah coba ke bawah nanti kan akan dicari bisa sebuah cara umum ya ke bawah ke atas sebelumnya sebelumnya yang gambar yang gambar nah stop nah itu kan ada ya bisa lagi nah perhatikan disitu kan ada positif-positif ada negatif-negatif itu lambangnya ya kan gitu ya jadi yang interaksi itu ini ini tadi itu A ke bawah lagi coba lihat lihat gambar 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 ini lagi stop nah itu kan kelihatan itu ya nah itu C B sama A ya dari atas ke atas sebenarnya jadi nanti yang A kalau yang A B A B itu posisinya disitu ya jadi A B A B itu kan posisi tingginya sebenarnya dimana ini A tertinggi ya A tertinggi sini nah ini kan A B disini bawah itu kan A B ya diagonal bawah itu A B ya kemudian atas adalah A B C kemudian kemudian yang sini yang sini adalah A jadi yang sebelah sini yang kanan bawah itu adalah A yang kiri atas adalah B ya nah nah disitu untuk jadi pengurangannya begitu dulu ya plus minnya dari situ dulu yang tinggi-tinggi yang mengandung faktor A B dikurangi dengan faktor tinggi-tinggi yang tidak mengandung yang mengandung atau pengaruh utamanya yang yang dominan yang yang A tinggi sama B tinggi paham ya tidak nah kemudian sisi bawah yang yang diagonal sisi kiri ya itu lower semuanya rendah ya disini yang satu 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 itu kan pocok ya sini ya kemudian atas ini C ya jadi ini jumlah jadi nanti bisa ditarik secara umum ya jadi yang mengandung interaksi ini tinggi itu diambil jadi positif yang tidak mengandung tinggi menjadi positif paham ya paham gak yang tidak mengandung itu kan ini yang C sama yang satu tidak mengandung tinggi kan jadi yang dijumlahkan itu ada yang jadi yang positif nilainya adalah interaksi tertinggi AB sama ABC itu positif kemudian ditambah lagi dengan yang tidak mengandung AB tinggi yang tidak mengandung AB tinggi adalah satu dan C paham ya itu adalah yang positif nanti akan sama dengan AC prinsipnya dan BC kemudian yang yang jadi negatif yang mana yang dominan sendiri-sendiri yaitu A dominan sendiri B dominan sendiri sama yang mengandung C interaksi yang mengandung C ya AC dan BC yaitu jadi negatif ya paham ya jadi nanti kenapa bagi empat ya karena rata-ratanya kan empat ada empat yang dijumlahkan berarti bobotnya itu loh bukan empat jadinya ya bagi empat oke ya jadi yang positif itu adalah gampangnya ya ABC rute tinggi dulu ABC kemudian ABC dan satu A B AC BC oke nah sekarang coba Nurhayati AC bagaimana Nurhayati AC AC berarti yang positif padahal gak usah lihat gambar bisa harusnya yang positif AC terus ABC terus yang tidak mengandung A sama C apa itu C sama B loh kok C eh salah A sama B eh salah satu sama B betul tak eh salah loh ya betul itu loh ya apa sudah kasih tahu rumus umumnya kok terus yang negatif yang negatif itu BC urut dulu makanya jangan peluncang-peluncung urut dulu yang dominan dulu A itu negatif C itu negatif ya yang mengandung yang mengandung interaksi C dan A A B sama BC itu negatif ya gitu ya kalau BC coba yang bukan presenter misalkan Reza Pandu Waskita ayo yang BC gimana yang positif milik siapa kalau BC tadi tadi memperhatikan apa anda Reza kamu memperhatikan apa anda ya ngelamu saya nggak bisa ngawasi kamu soalnya ayo bingung makannya ya coba coba Alia 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 lo dinyalakan dulu dinyalakan dulu dinyalakan dulu mikrofonnya di respon dulu Alia yuk hai 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 tanya yang orang mau ini arsi Jimmy apa arsi Jimmy iya pak yuk yang BC gimana positif yang negatif gimana yang positif BC 1 A sama ABC ya yang negatif yang negatif berarti A A B A tadi kan sudah positif bukan tadi AC pak yang yang positif tadi kan AC 1 ABC sama B eh BC 1 ABC sama A oh berarti yang negatif yang negatif B C AB sama AC ya betul nah itu aja ya gitu ya Auli ya paham ya yang lainnya ya Anissa paham Anissa paham pak oke mega paham mega oke oke coba yang sekarang interaksi ABC gimana penjelasannya coba dilihat eh siapa namanya Monica 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 iya pak ya coba yang ABC kebawah coba dilihat gimana caranya ABC nah itu berlaku umum nanti untuk semua proses interaksi misalnya 4 faktor ABC yang dilihat ABC interaksi 3 3 interaksi nanti akan sama ini yang jadi negatif mana yang jadi positif coba dilihat kebawah deh aduh yang interaksi 3 saya butuh penjelasan dari interaksi 3 nah ini nah disitulah ya ABC itu itu perhatikan level tinggi itu ABC ABC jadi dominannya A dominan B dominan C sama ABC ini tinggi-tinggi di semua ya sama kemudian kurangi perlakuan yang ada level rendahnya untuk stop level rendah level rendah ya jadi seperti itu ya nah itu yang level apa interaksi ABC kira-kira kalau ABCD bagaimana sebenarnya ada cara lain yang bisa kita gunakan untuk mengetahui yang mana positif dan mana yang negatif itu di bawah penjelasin oke ya oke nanti akan bertahap coba sekarang pertanyaan dari peserta yang lain yang mana yang tidak paham ini kan harus memahami semua loh ya bagi yang 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 maju maupun yang tidak maju kenapa ini nanti jadi kuis TS yang ada ya kalau tidak paham kalian dari penjelasan teman kalian yang rugi kalian coba di stop share siapa namanya Monica oke pertanyaan yang lain silahkan ya ya Henita izin bertanya Pak oke Henita ya untuk di contoh kasus 2 pangkat K itu tadi sempat dijelaskan bahwa ada pengecualian saya masih belum paham itu pengecualian bagaimana oh iya karena tadi cepat jelasinnya iya iya oke silahkan tidak apa-apa pelan-pelan ya menjelaskan itu tidak apa-apa pelan-pelan apakah slide-nya sudah terlihat ya sudah sudah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih baik baik disini mungkin saya akan menjelaskan pertanyaan yang masih lainnya Apakah suara saya terdengar? Ya terdengar kira Nah disitu kan Penjelasan Materi dua pangkat tadi Mohon di materi dua pangkat Ya sudah Ini disini kan ada kontras ABCD Nah disini Oh ini dah yang pertama Untuk kontras untuk efek AB Nah disini kan Kontras AB sampai dengan K Disini A plus minus satu B plus minus satu Sampai dengan K plus minus satu Nah ini merupakan pengoperasian dari Apa namanya operasi binom Ini khusus ada pengecualian Untuk yang faktorial dua pangkat K Nah disini Untuk penjabaran kontrasnya Disini kita lihat misalnya Ada kontras AB Nah kontras yang disebutkan Berarti itu yang bernilai negatif gitu Disini kan kontras AB Berarti untuk nilai A dan B Untuk penjabarannya Berarti A minus satu dan B minus satu Yang bernilai negatif Nah untuk Apa Untuk nilai C nya Itu berarti positif Nah disini Untuk ABC nya Untuk ABC nya Tapi dia Dia ABC nya Yang bernilai positif Nah untuk Eh untuk ABC Dia bernilai positif Untuk AB Dia bernilai positif Lalu apa Suara saya terdengar Dia terdengar Ira Nah di kontras ABC nya Dia juga begitu Untuk Nilai A B C dan B nya Itu semua Bernilai negatif satu Nah untuk I nya itu Berarti dia Bernilai positif Ngerti gak ya Saya jati Pengecualiannya itu Ketika ada di Rancangan faktorial Dua pangkat K saja gitu Soalnya di kontras Untuk Faktorial dua pangkat Kayaknya pakai operasi Binom dia gitu Untuk yang dua pangkat dua Dan dua pangkat tiga itu Masih sama gitu Berarti yang tadi Yang dijelaskan Ira tadi Yang kontras AB Yang negatif itu A min satu Sama B min satu Terus yang Positif yang C Kalau Ini gak salah dengar Yang kontrasi Iya benar-benar Benar-benar Bentar Ira Untuk Proses Perkaliannya Yang Angkat ini Dia memang Selain Dua pangkat Tidak pakai Ebinom Mohon maaf pak Suaranya Putus-putus Suaranya putus-putus kah? Tidak pak Hancar pak Sepertinya memang Jaringan di tempatnya Ira yang Agak Lewel gitu ya Yang saya tanyakan tadi kan Terkait dengan Respon Ira Ke Penanya Yaitu Saudari Henida Jadi Operasi BINOM Diterapkan pada Dua pangkat K Ya Apakah yang lain Gak pakai BINOM A itu kan Berjalan dari Dua Berjalan dari A itu Berjalan dari Dua Sampai Infantil Maaf pak Berang Dalam Gimana Gimana Coba Dijelaskan lagi Yang mudah saja Oke Anggap saja Diralatlah Sekarang Nah sekarang Bagaimana Supaya Teman-temannya Ira Dan Kelompoknya Ira Itu Bisa menjelaskan Ke mereka Supaya Case Di sini Itu bisa Dipahami dengan Baik oleh Mereka Mungkin Contoh Soal Yang Tadi Pak Oleh Monggo Jadi Mungkin Teman-teman Yang lain Akan Bertanya Pada Diri Sendiri Mengapa Kok Matakulanya Presentasi Ya Ada Alasan Di balik Itu Semua Saya Punya Alasan Satu Kalian Sudah Semester En Enam Itu yang pertama Poin Yang kedua Adalah Sudah Mau Persiapan PKL Ya Dua Yang ketiga Harus Ada Belajar Untuk Satu Berbicara Di depan Publik Secara Ilmiah Yang kedua Adalah Merespon Pertanyaan Secara Ilmiah Dan Menulis Ya Makalah Secara Ilmiah Nanti Banyak Corat-coratnya Ini Sudah Saya Koreksi Ya On the way Nanti Proses Perbagainya Mungkin agak lama Nanti Waktu Was Atau Apa Ada Perbaikan Nanti Dilihat Caratan-caratan Saya Ya Kemudian Yang keempat Kepatuan Terhadap Apa yang Saya Sampaikan Misalkan Aturan Mainnya Penulisannya Mengikuti Pola Skripsi Atau PKL Tidak Ada Tidak Mirip Ya Ada Gitu Itu yang Hal-hal Seperti itu Ya Kalau Enggak Berlatih Mulai Sekarang Berkomunikasi Dengan Public Deseminasi Nanti Kaku Yang Berikutnya Adalah Saya Memenuhi Ya Memenuhi Dari Targetnya Jurusan Jadi Dua mata kuliah Saya Itu Saya Masukkan Ke Target Iku Ya Indeks Kinerja Universitas Ya Jadi Dua mata kuliah Saya Satu adalah Statistika Industri Yang kedua Adalah Konsultan Statistika Itu Saya Masukkan Kedalam Mata kuliah Yang Team Based Project Artinya Secara Kelompok Ada Proyek Coba Kalau Proyeknya Yang ini Makalah Ya Materi Tertentu Nanti Konsultan Statistika Itu Anda Menelah Mengkaji Jurnal Ya Tesis Atau Desertasi Ya Yang Kayaknya Nanti Persiapan Kalian Menjadi Seorang Konsultan Sehingga Kenapa Bobotnya Bobot Tugasnya Itu Besar Jadi 50% Itu Adalah Target Apa Namanya Model Perkuliahan Yang diminta Sama Pak Menteri Mas Menteri Dulu Siapa Namanya Menterinya Sekarang Mas Menteri Pendidikan Siapa Pan Pan Nadiem Pak Nadiem Nadiem Makarim Itu Bawah saya Wadal Itu Luar biasa Beliau Terobosan Sehingga Ini Mata kuliah Ini Bobotnya Tugasnya 50% Team Based Proyek Jadi Nanti Yang Dua Mata kuliah Saya Yang Bisa Di Report Untuk Diakui Saya Tidak Bisa Memaksa Mata kuliah Dosen Lain Untuk Saya Arahkan Seperti Ini Tergantung Dosennya Masing-masing Tapi Mata kuliah Saya Sasarangan Begini Tidak Mata kuliah Memang Bisa Diarahkan Begini Makanya Yang Konsultan Juga Semester 7 Nanti Yang Ini Semester 6 Sudah Proses-proses Mau Tamat Mau Ditandang Dari Kampus Saya Kasihkan Begini Ya Ayo Lanjut Silahkan Jadi Begitu Latihan 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 Kalau ada Salah Kan saya Klarifikasi Tidak Saya Cul-culan Begitu Ya Baiklah Mungkin Saya Menjelaskan Ulang Cara Menghitung Kontras Kalau Butuh Whiteboard Sebenarnya Ada Di Share Screen Ada Whiteboard Bisa Tapi Harus Pakai Mow Supaya Enak Nulisnya Kalau Punya Anu Apa iPad Ya Yang Bisa Konekkan Bisa Saya Kalau Ngajar Mata Koleh Mata Koleh Yang Itu Saya Konekkan Situ Silahkan Lanjut Mohon Maaf Teman Teman Saya Tidak Bisa Share Screen Tadi Sudah Dibicarakan Sama Teman Teman Kelompok Jadinya Ini Monika Saja Share Screen Terus Oh iya Disini Untuk Menghitung Kontras Di Tutorial 2 Pangkat K Nah Tadi kan Penjabaran Kontras A B Sampai Dengan K Itu A Plus Minus 1 B Plus Minus 1 Sampai Dengan K Plus Minus 1 Nah Disini Untuk Kontras A Sendiri Untuk Yang Penjarannya Berarti Disini Hanya Kombinasi Perlakuan Dari A Saja Yang Bernilai Negatif Nah Untuk Yang B C Dan D Disini Semuanya Bernilai Positif Tetapi Untuk Yang Penjabaran Kombinasi Perlakuan Di Bawahnya Itu Untuk Nilai A Masih Di Kontras Amun Ini Kan Setelah A Minus 1 B Plus 1 C Plus 1 Dan B Plus 1 Sama Dengan A Minus 1 Ditambah AB Dikurangi B Nah Disini Untuk Setiap Nilai A Di Kontras A Tersebut Itu Bernilai Positif Sedangkan Untuk Kontras B Dan C Dan Yang Ada Unsur Kombinasi Perlakuan B C Dan D A Berarti Dia Negatif Bisa Dipahami Tidak Teman-teman Bisa Ir Untuk Sampai Situ Paham Terus Yang Kita Lihat Kita Lihat Kontras B Di Kontras B Kan Disini Kombinasi Perlakuan Dari A Ini Bernilai A Plus 1 Untuk B B Minus 1 Untuk C C Plus 1 Dan Untuk D D Plus 1 Berarti Disini Karena Dia Untuk Karena Kita Disini Menghitung Kontras B Berarti Untuk Kombinasi Perlakuan B Disini Bernilai Negatif Tetapi Untuk Penjabaran Perhitungannya Disini Kombinasi Perlakuan Dari B Itu Semua Yang ada Kombinasi Perlakuan Dari B Tersebut Bernilai Positif Disini Kan Bisa Kita Lihat Untuk Min 1 Min A Plus B Plus AB Min C Min AC Plus BC Plus ABC Min D Min AD Plus BD Plus ABD Min C Min AC D Plus BCD Plus ABCD Nah Disitu Kan Kita Lihat Bahwa Untuk Unsur Kombinasi Perlakuan Dari Kontras D Tersebut Yang ada Unsur B Di Dalamnya Itu Bernilai Positif Sampai Disini Apa Mengerti Ya Ira Terima kasih Ira Atas penjelasannya Mungkin teman-teman Yang lain Yang Perhatikan Sini Saya Tambahkan Kontras A Lihat Polanya Polanya Itu Yang negatif Yang justru Yang A Yang lainnya Positif Yang B Juga Sama Polanya Yang C Bagaimana Sama Nanti Yang Kontras C Itu Yang negatif Adalah C C-1 Nilainya Plus Plus Nah Ini ya Yang AB Coba Yang negatif Ya Yang A sama B A-1 B-1 Yang C-nya Positif C plus 1 D plus 1 Yang AC Berarti Yang AC Negatif Nanti A-1 B plus 1 C-1 D plus 1 Ya Oke Ini jamnya Sudah 14.35 Belum saya tanya Untuk penilaian kalian Saya tanya dulu ya Oke Coba Oke Saya sampaikan Kombinasi perlakuan Kita gunakan Huruf kecil Itu kombinasi Kalau faktor Pasti huruf besar Kombinasi perlakuan Tadi Huruf kecil Dilihat Dari mana Yang Level Tinggi Level tinggi Infraksinya dengan Yang mana Itu yang Di tulis Level tingginya saja Kemudian Contoh Contoh Kasus itu Sebaiknya Kalau kalian Sudah masuk ke Case Tadi Case Ya Atau case Tadi Sorry Itu Sudah masuk Ke Faktornya Itu Bukan faktor Simbol Bukan faktor A lagi Ya faktor Dari Namanya A itu Apa B itu Apa Jadi Nilai praktisnya Ada Kalau Kalian Tidak Mengarah Kesana Itu Semacam Tidak Paham Tentang Konsep Aplikasi Nanti Kemudian Coba Slide Model Regresi Saya Tunjukkan Aja Slide Saya Ini Jam Tiga Soalnya Sudah Rapat Bukan rapat Ya Sudah Kelihatan Ya Pengen Selesai Ini Harusnya Kalian Juga Ada yang demo ini tab harusnya Monica Balkis kemudian Ira sama Nur Hayati coba perhatikan disini ini ada yang salah tondak model ini saya tanya dulu bertiga, berempat yang lainnya perhatikan juga model ini apakah ada yang keliru kalau saya uji begitu uji kumpri itu caranya ini keliru apa enggak enggak pak babat sudah ya ayo coba saya pancing dulu Monica Monica data yang dipakai pada eksperimen ini data populer data sampel Monica sampel pak sampel ya oke jadi sebagian dari populasi ini modelnya model populasi atau model sampel berarti Monica model sampel model sampel oke ya sudah sekarang tanya Balkis Balkis dikatakan oleh Monica bahwa ini adalah model sampel kalau dilihat dari strukturnya seperti ini ini model populasi atau model sampel yang ini yang ditulis disini sampel pak yakin model case kalau dilihat dari strukturnya ini saya enggak lihat angka-angkanya lihat strukturnya strukturnya ini model sampel populasi populasi pak populasi alasannya kenapa populasi harus tahu alasannya mengapa maaf pak ini modelnya apa ini sebenarnya modelnya model populasi tapi disini belum saya tanya kalau kamu ini masih pertanyaan untuk Balkis alasannya mengapa ini kalau disebut model populasi sebutkan enggak tahu ya sudah kenurhayati kenurhayati iya pak yuk tadi disampaikan sama Balkis bahwa ini adalah model populasi mengapa ini disebut model populasi dari strukturnya karena kalau populasi y-nya besar kalau sampel y-nya kecil oh enggak boleh begitu y-nya apa ya dari karena epsilon-nya kenapa epsilon-nya whatsapp-nya enggak tahu eh terus berikutnya siapa terakhir tadi eh sudah eh anu siapa ira ira ini kenapa kalau disebut model populasi ira ini pak epsilon-nya epsilon-nya kenapa seharusnya enggak ada epsilon seharusnya enggak ada epsilon oke betul ada yang lain saya lempar ke penonton ada yang tahu epsilon-nya dihilangkan kenapa epsilon dihilangkan ira kenapa karena y-nya ini pak apa y populasi eh kenapa e-nya kau dihilangkan bingung mungkin karena karena apa tidak ada ya duga pak ya apa ya oke enggak bisa jawab semua ya karena y ini disebut model populasi karena satu enggak ada topi enggak ada head-nya dua ada e-nya harusnya e pada sampel e dari epsilon sama dengan nol ya penduga ekspektasi ini kan ekspektasi y ekspektasi y topi adalah y ya ekspektasi dari e itu sama dengan nol artinya tidak ada galet ini adalah model populasi sehingga perlu diralating nanti ya ini y topi sama dengan bla 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 ini enggak ada interpretasinya tau enggak ini enggak ada interpretasinya kalau saya lihat interpretasinya bagaimana ini ayo ini asumsikan benar sudah diasumsikan modelnya penulisannya sudah tepat y topi sama dengan bla 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 interpretasinya bagaimana ayo percobaan enggak boleh interpretasinya setiap kenaikan enggak boleh oh ini A ini hanya positif sama dengan level rendah sama dengan level tinggi B nya juga sama level rendah sama level tinggi enggak 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 nanti dipelajari lagi ya enggak dipersiapkan untuk kelompok satu untuk mempersiapkan materinya dengan baik enggak lupa oke jadi nilainya pasti akan jauh lebih boleh daripada kelompok dua karena sudah pengalaman yang tadi kurang-kurang yang disampaikan oleh kelompok satu kelompok dua itu tolong di cover di cover sehingga teman-teman makanya saya butuh saya plotkan satu matahari dua kelompok ya begini tujuannya supaya nanti pekan depan ini yang teman-teman kalian sudah baca sudah punya pegangan ya kemudian pekan depannya lagi ini tinggal mengulangkan oh maksudnya seperti ini maksudnya seperti ini yang sudah ada itu yang dibaca nanti sama teman-teman kalian ini belajar mandiri itu penting teman-teman ya ternyata kalau model-model seperti ini kalau enggak belajar mandiri ini kalian enggak punya pegangan nanti nanti enggak dapat apa-apa kuliah dapat gelar sarjana statistika tapi ilmunya nol putul percum tak bergun nanti jadi harus mengeksplorasi diri supaya ilmu yang diperoleh juga sumut dengan baik dengan apa yang kalian bayarkan ke kampus oke saya pikir cukup ini sudah lewat 1 menit 14.46 akhirnya 14.45